Hai teman-teman ini saya udah sampai lagi nunggu tak kasih lihat ini dulu TV tunernya ya di belakang nah ini TV tunernya mereknya Asuka nih teman-teman bisa lihat dia Hai kayak gini isinya nanti remote remote nya ada terus nih kabel-kabelnya ini buat kelistrikannya ini antenanya ada dua jadi antenanya ini satu pasang di bumper belakang nih dibawah sini dibalik dia sama depan bumper depan juga di bagian memper dia enggak boleh kena halang sama besi gitu loh jadi dibemperkan plastik tuh gitu sih nah ini TV tunernya ini ada outputnya nih outputnya videonya ada dua satu buat di depan yang satunya lagi kalau misalnya punya headrest dia pasang bisa pasang cuman kalau yang di headrest kalau dua dia harus dicabang ya nggak bisa nggak bisa aja cuma satu ini ada HDMI juga nah ini dua biji ini di ujung ini had ininya buat antenanya colokan antena yang belakang sih buat audio video input ini kamaranya agak-agak burung mungkin belum saya bersihin ini bisa support steering wheel juga nih steering wheel ya jadi pindahin channel dari dari steering wheel nah ini kemungkinan saya mau ganti mau ganti apa namanya switch diri saya karena switch diri saya itu kurang jadi saya mau ganti yang punya camry camry 2015 jadi kayak gini bentuknya kayak gini ini sebelah sini yang satunya sebelah sini juga ada tombolnya banyak gitu jadi ini ini saya sudah siapin udah lama teman-teman bisa lihat semuanya udah di panel blackwood ya nanti sebelah kanan sih kemungkinan buat TV gitu oke yaudah kita tunggu aja nanti pengajarannya gimana ya sip ini teman-teman kalau mau beli harganya tuh toko online sekitar 3 juta kurang dikit lah ya belum sama pasang ya kalau mau pasang kurang lebih tinggal negonya aja ya nego sama orangnya berapa duit mungkin 300 ribuan lah kurang lebih ya oke nah teman-teman balik lagi di pemasangan TV tuner ya ini agak terlambat karena videonya karena saya hanya beli ini soket kabel RCA saya AVE-innya canwood ya ini original ini mahal harganya nih segini 200an ya ini saya pasang dulu biar yang bisa nyala TV tunernya kalau gak ada ini gak bisa oh ya nah ini kita balik lagi saya udah pasang kabel AVE-in ya ini AVE-in buat TV tuner nih kita coba ya kita nyalain dulu nah ini udah masuk udah masuk kita oke ini udah masuk ini TV apa nih TV Indonesia Indonesia coba kita pindah tempat lain SCTV terang juga nih RTV ini gak tau nih TV apa nih Metro TV TV digital semua nih yang dapet kita TV One on TV baru awal tahun 2015 ini kita pencet listnya ya biar Bita 1 Bita 1 Bita 1 Bita 1 Bita 7 pemerjaannya 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 PEMBIC 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 ini dia bisa ini juga ya kalau kita masukin apa flash disk atau harddisk nih, ada bisa nyetel film gitu ini sih saya, ini udah oke semua sebenarnya cuma tinggal setting-setting dikit paling ini scan TV-nya bisa otomatis dia cari semua gitu oke, jadi gitu aja teman-teman untuk instalasi TV-tuner, ini pake Asuka kebetulan ya gambarnya sih bagus ya teman-teman bisa lihat oke kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanya di bawah bisa main-main juga ke Instagram saya di Chris underscore Innova ya, makasih teman-teman sudah nonton video saya ya disemela 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 jangan sampai melalui berapa petai disemela Terima kasih.